Halo para pecinta anggrek dimanapun anda berada, balik lagi di channel Rizky RBA Oke untuk video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbanyak akar dari anggrek Vanda Yang semula itu akarnya gundul atau akar-akar yang sudah tidak bernyawa dan bisa kembali jadi seperti ini Itu caranya gimana ya? Nah simak terus videonya, jangan sampai di skip-skip ya Tapi sebelum saya lanjut untuk ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel Rizky RBA silahkan bisa langsung klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek Oke ya, langsung aja simak videonya Intro Oke, pertama-tama kita harus cari dulu Vanda yang akan saya buat tutorial kali ini ya ibu ya Oke, langsung aja yuk kesini Nah kita cari dulu, oh ini ibu Nih, disini ada Vanda yang untuk akarnya itu sudah tidak bernyawa seperti ini Atau akarnya akar kopong ya ibu ya Akar kopong yang sudah nih Ini mau kita gini-giniin Tuh, sama sekali sudah tidak ada airnya Jadi ini tidak bisa menyerap air Alangkah baiknya nanti akan saya buat tutorial aja ini ibu Dan untuk bahannya Bahan yang harus kita siapkan Bahan yang kita siapkan adalah gunting Kenapa saya bawa gunting? Soalnya nanti buat untuk memotong si akarnya Dan yang kedua ini saya pakai sprayer atau semprotan Yang ini sudah saya isi dengan B1 Nah, kenapa saya pilihnya B1? Soalnya B1 itu sangat-sangat manjur banget untuk mempertumbuhkan atau pertumbuhan Manfaatnya banyak untuk pertumbuhan akar ya ibu ya Pertumbuhan akar Dan juga bisa anti-stress ya ibu ya Bisa dibilang ini obat anti-stress Soalnya kenapa untuk Vanda yang sudah tidak ada akar Atau akarnya sudah kopong-kopong Itu pasti bisa stres ibu Pasti bisa stres Nanti si daunnya tidak bisa gede Terus batangnya tidak bisa lebih tinggi Jadi alangkah baiknya kita lakukan reporting ya ibu ya Ala-ala reporting ibu Tapi kita nanti melakukannya sambil berdiri aja ya ibu ya Sambil berdiri dan untuk Vandanya juga sambil digantung Oke, langsung aja langkah pertama Langkah pertama kita siapkan gunting Dan juga kita pilih anggrek Vanda yang akan kita potong akarnya Atau pilih akar yang sudah kopong seperti ini Ini akar-akar tidak berguna ya ibu ya Oke, dan ini untuk Vandanya Ini saya sudah siapkan dan akan saya pindah dulu Ke bagian sini ya ibu ya Soalnya biar tidak backlag saja Biar tidak backlag saja Di sini bagaimana? Oke Oke ya, ini di sini terang Dan langsung saja kita langsung eksekusi ibu Langsung eksekusi Pokoknya kita habisin semua akar yang kopong Caranya mudah banget Kita tinggal potong saja Ini diwajibkan itu menggunakan gunting ya ibu ya Soalnya biar gampang ibu Biar gampang Ini akar-akar tidak berguna ibu Kita buang saja Nah, sudah kita buang Ini ibu Kita lanjut ke bagian yang atas-atas ini ibu Pokoknya kita harus gunting semuanya Pokoknya akar-akar kopong semua ini ibu Akar tidak berguna Ini ibu ya Kita potong Jangan sampai takut Jangan takut Kita ini tidak merusak fandanya Atau kita tidak mematikan fandanya Kita hanya akan melakukan reporting Atau menyehatkan lagi untuk akarnya ya Akarnya sudah sangat kopong banget nih ibu Jadi seperti ini saja ya Untuk cara pemotongannya seperti ini saja Diusahakan hati-hati Soalnya ini barang tajam ya ibu ya Barang tajam ibu Hati-hati ibu gunting Nih Oh ini ibu Disini sudah ada keluar Akar-akar baru nih Ini akar-akar baru ibu Ini jangan kita potong ya Jangan kita potong Salah ibu kalau kita potong ya ibu ya Dan untuk langkah selanjutnya Ini kan ini sudah saya potong ya Sudah saya potong Untuk langkah selanjutnya Kita harus menyiramnya Atau kita harus spray menggunakan air B1 Nih disini saya sudah siapkan Disini saya sudah siapkan Untuk airnya dan fandanya Akan saya taruh bawah saja ya mungkin ya Nih disini saja bu Kelihatan tidak nih disini Jelas ya disini jelas ya ibu ya Langsung saja kita semprot menggunakan air B1 Nih Pokoknya diusahakan semua bagian kena Terutama di bagian akar Di bagian akar itu harus kena ya Harus kena Harus kena Nih caranya mudah banget Nih seperti ini aja bu Spray-spray aja Sampai benar-benar dia itu basah kuyup Sampai benar-benar dia basah kuyup Mau di sisi kiri Nih di sisi kiri kita juga harus kena Di sisi kanan juga harus kena Nih bu Pokoknya semua diusahakan harus kena Seperti ini ya Harus terkena siraman Air ini Air B1 ya bu Terus kalau di bagian akar itu sudah kita basahi Kita lanjut di bagian daun Sekalian aja ya bu Soalnya ini juga bisa Pencegahan Stress ya bu Pencegahan stress Kita siram di bagian daunnya juga Daunnya juga Nih semua bagian harus kena Apalagi di ketiak daun Ketiak daun Ketiak daun juga harus kena ya Nih Oke seperti ini aja bu Untuk caranya mudah banget Dan tenang aja Tenang aja Untuk akar yang sudah saya potong Ini kan masih ada sisa-sisa ini bu Nih Mungkin ini ada yang masih segar Warna hijau Nanti dia akan Mengeluarkan akar bercabang Ya Ngeluarin akar bercabang Nanti untuk akarnya bisa bercabang-cabang Contohnya seperti ini Coba saya ambil ini bu Coba saya ambil ini Nih ya Ini akar-akarnya itu bercabang-cabang bu Bercabang-cabang Tuh banyak banget Nanti bisa jadi seperti ini Jadi ini untuk akar yang utama itu panjang Terus ini ada akar-akar cabang ya Bercabang-cabang Nih cabangnya juga keluar cabang Pokoknya untuk akar itu mantep banget bu Kalau udah jadi seperti ini mantep banget Nih Kalau ibu lihat Akar vanda itu seperti ini Pasti seneng banget Pasti seneng banget Tapi kalau ibu lihat Akar yang seperti ini Yang kopeng seperti ini Mungkin kurang seneng ya bu Apalagi nih Ini anggreknya stres nih bu Kenapa saya bilang stres Soalnya disini ada daun yang kuning Ini menandakan kalau dia itu stres Ya Menandakan kalau dia itu stres Jadi kita harus segera mungkin Melakukan pemotongan akar Ya Kita reporting ulang Soalnya untuk vanda itu tanpa media bu Jadi reportingnya itu cuma untuk pemotongan akar aja Akar dipotong Lalu disiram dengan air B1 Ya Disiram dengan air B1 Nih Ini kalau punya vanda seperti ini kan Aduh Sayang banget ya bu ya Pasti untuk pertumbuhannya juga lama Bunganya juga lama Nanti bunga yang dihasilkan Juga gak maksimal banget Tapi Kalau kita melakukannya dengan cara seperti tadi Nih bu Kita melakukan pemotongan Nanti akarnya bakalan jadi seperti ini Panjang lagi Banyak lagi Dan juga akar-akar seger Akar-akar seger semua ya bu ya Nih Dan ini untuk plannya juga udah mantep banget Nanti untuk pertumbuhannya bakalan lebih cepat Ya Bakalan lebih cepat dan untuk bunganya juga pasti bisa maksimal Bunganya bisa maksimal Jadi untuk caranya sangat mudah banget Pokoknya ini bisa dilakukan untuk pemula juga ya bu ya Pemula itu bisa melakukannya Soalnya gampang banget Untuk videonya Pastikan jangan di skip Biar paham apa yang saya berikan kali ini ya bu ya Nih Kalau punya vanda akarnya kayak gini kan Wah Ini Saya lihat aja loh bu Ini saya gak punya ya bu ya Saya gak punya Saya lihat aja nih bu Saya lihat aja Seneng banget Seneng banget Ya seneng banget Nah Ini bu Yang saya maksud dari Bunga yang gak maksimal itu seperti ini Biasanya kalau bunga maksimal itu bunganya banyak Kalau vanda bu Bunganya banyak Lebih dari 12 Tapi ini cuma ada 5 ya Ini cuma ada 5 Nih Ini kita sudah melakukan reporting juga Dulunya kita sudah melakukan reporting Ya gak lama-lama sih bu Baru sekitar 1-2 mingguan lah ya Ini akar-akar baru juga udah mulai muncul Mantep Ini bu Mantep banget ya bu ya Jadi jangan di skip-skip videonya Biar tahu apa yang saya berikan Oke Untuk tutorialnya mungkin cukup sampai disini Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir Yang belum subscribe Silahkan bisa langsung klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek Oke terima kasih Nanti yang mau request minta dibuatin tutorial apa Langsung aja komen di bawah ya bu ya Langsung aja komen di bawah Oke terima kasih Cukup sampai disini Dan salam satu obi Sampai jumpa di bawah ya bu ya